Kita akan ke Ragunan terlebih dahulu, selamat pagi Yudia, bagaimana suasana di Ragunan pada pagi ini? Seberapa besar antusiasma masyarakat untuk berlibur pada hari ini? Selamat pagi Gemara dan juga pemirsa pantauan kami sejak pagi hari tadi masyarakat ini sudah cukup antusias untuk datang ke Taman Marga Satwa Ragunan meskipun kalau bisa dilihat sekarang ini cuaca di kawasan Jakarta Selatan ini memang agak mendung begitu. Tapi pantauan kami sejak pagi hari tadi kawasan Ragunan ini ramai oleh mereka yang menggunakan pakaian olahraga gitu. Disampaikan oleh pengolah Ragunan memang salah satu yang menjadi daya tarik dari Ragunan ini adalah jogging track yang baru saja bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi kami mengasumsikan bahwa sejak pagi pada dibuka pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ini memang lebih banyak masyarakat yang menggunakan ruang terbuka hijau di sini untuk berolahraga gitu. Sembari juga bisa melihat satwa-satwa yang memang bisa dijadikan sebagai wisata pada masa libur Natal pada tahun ini. Nah kemudian baru sekitar 30 menit yang lalu kami melihat ada banyak sekali masyarakat yang datang berbonong-bonong bersama dengan keluarga mereka. Membawa banyak sekali bekal, membawa kartet karena memang tujuan mereka ke sini adalah selain untuk melihat satwa-satwa, memberikan edukasi kepada anak-anak mereka begitu mereka juga ingin piknik di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan ini. Nah kalau datanya sendiri, kami memang belum mendapatkan informasi terupdate dari pengolah Ragunan. Namun kalau kita lihat dari jumlah pengunjung kemarin saja, ini di bawah pukul 11 waktu Indonesia Barat ini sudah ada hampir 20 ribu pengunjung yang masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan ini baik melalui pendaftaran online maupun offline seperti itu. Dan kecenderungannya kalau di Taman Marga Satwa Ragunan ini di atas pukul 12 waktu Indonesia Barat ini biasanya akan lebih banyak lagi. Kalau data kemarin ini sudah sampai ada 29 ribu orang dan pada saat tutup di pukul 16 waktu Indonesia Barat ini sudah ada 42 ribu pengunjung. Nah meskipun jumlah ini sebenarnya sudah lebih banyak daripada hari-hari biasa, namun disampaikan oleh pengolah Ragunan bahwa puncak libur Natal sebenarnya ini sudah terjadi pada tanggal 24 Desember sendiri ini sampai ada 92 ribu pengunjung pada 24 Desember. Nah kemudian untuk hari ini kami masih harus menunggu data terbaru dari pengolah Ragunan. Namun kalau kita lihat lagi karena ini kan judulnya memang Taman Marga Satwa Ragunan. Nah sebenarnya apa sih satwa-satwa yang masih menjadi favorit hingga saat ini ini masih di satwa jerapa dan juga gajah karena masyarakat bisa bersuaf foto bersama dengan binatang-binatang tersebut. Nah saya bisa memberikan Anda tips pemirsa, ada 3 tips yang bisa Anda pertimbangkan ketika Anda ingin datang ke kawasan Taman Marga Satwa Ragunan ini. Yang pertama Anda harus memperhatikan cuaca karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini sekarang agak mendung jadi memang harus membawa berbagai persiapan untuk mengantisipasi kondisi cuaca. Yang kedua adalah dihimbau juga bagi pengunjung untuk menggunakan masker karena sekali lagi memang ada kenaikan kasus COVID-19 sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan memang pengunjung dihimbau untuk memakai masker. Dan yang ketiga ini adalah bagi pengunjung yang membawa anak-anak jadi disarankan untuk tetap mewaspadai, menjaga anak-anaknya tetap dalam pantauan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara demikian Gema dari Taman Marga Satwa Ragunan kami kembalikan ke Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.